Masa aksi brutal geng motor di Depok, Jawa Barat kembali terjadi. Kali ini mereka menyerang warga di depan sebuah minimarket. Para pelaku bahkan menggunakan senjata tajam saat menyerang warga. Inilah detik-detik saat sejumlah pemuda yang diduga sebagai geng motor menyerang warga di depan sebuah minimarket di Depok, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera CCTV, mereka menggunakan senjata tajam menyerang warga yang langsung kabur ke dalam minimarket untuk menghindari serangan. Menurut keterangan saksi, ada dua motor yang berisi enam orang tiba-tiba berhenti di depan minimarket dan mengejar warga yang melintas. Itu ada dua motor, itu bunyikan tiga-tiga. Jadi setelah orangnya itu ada enam orang. Nah, tiba-tiba dia berhenti di depan toko. Nah, yang tiga yang belakang itu, tiga motornya di belakang itu turun orangnya. Baparang langsung menyerang ke ada anak yang nomor di sini. Ya, itu lari langsung ke dalam. Lari ke dalam, tiba-tiba, yang terakhir dia jatuh di depan pintu. Itu udah di dalam posisi. Nah, itu posisi kenanya di situ. Itu sekitar dua kali sabetan, kena. Ceruritnya panjang. Ya, itu udah kena. Yang dua lagi udah masuk ke dalam. Dia mau arah ke gudang. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan mempelajari hasil rekaman kamera CCTV. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSIR TV.